Intro Halo Bapak-Ibu Sudara dikasih di dalam Tuhan Kiranya kasih sayang Tuhan beserta dengan Bapak-Ibu Sudara sekalian Renungan hari ini terambil dari Yeremia Pasal 33 Ayat 14 sampai dengan 26 Mari kita masuk di dalam Tuhan Terima kasih Tuhan kalau Tuhan boleh menolongkan Kami sampai saat ini Dan kalau sebentar kami akan merenungkan firmamu Tolonglah kami Supaya hidup kami boleh diperbaharui Disegarkan dan kami boleh menerima akan Teguran dan juga Ajar kami untuk menerima perbedaan-perbedaan yang ada Dalam Atun Yesus kami berdoa Amin Bapak-Ibu Sudara yang dikasih di dalam Tuhan Disabilitas merupakan istilah lain Yang digunakan masyarakat Indonesia Untuk penyandang cacat Konsep disabilitas ini Muncul karena adanya pemahaman negatif Pemahaman negatif tercipta karena masyarakat Indonesia memahami akan kenormalan manusia yang berujung diskriminasi Dan membuat penyandang cacat Dan membuat penyandang cacat di Indonesia memiliki masyarakat yang jauh dari kata mayat Kekristenan mengajarkan kepada kita bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Ini berlaku bagi siapapun Sayangnya bagi saudara manusia memiliki kecenderungan menciptakan kategori dan definisi yang dianggap berlaku untuk semua Maka hari ini kita merenungkan Menyampaikan pesan pemulihan Dan di masa Advent ini atau di dalam masa penantian kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia Kita diajar untuk merenungkan bagaimana peran kita sebagai orang Kristen Dan bagian dari gereja untuk memiliki peran menyuarakan kejahteraan dan nasib yang jauh lebih baik bagi sesama Nabi Yeremia apapun saudara memberikan gambaran kepada kita pada saat ini Bahwa di dalam pengulangan yang terjadi Pesan yang disampaikan Tuhan Ada janji Allah bagi Israel dan Yehuda Nabi Yeremia menyuarakan berjanji tentang masa depan Israel Yang diperbaharui dan jauh lebih baik Sebagai ganti dari mereka mengalami pembuangan atau penindasan Karena pemberontakan mereka terhadap Allah Setidaknya ada dua janji yang Allah berikan dan dipenuhi bagi Israel Yang pertama mengenai pemerintahan yang penuh dengan kebijaksanaan, keadilan, dan kebenaran Serta mengenai kehidupan yang sejahtera Janji yang kedua tentang penumbuhan tunas keadilan bagi Daud Penghukuman yang Tuhan berikan bagi Israel bukanlah akhir dari sejarah kehidupan bangsa Israel Tetapi Allah setia pada janjinya Menghukum umatnya karena kasih dan teguran Atas kesalahan yang mereka lakukan Ada pun sosok tunas Daud dalam konteks pemulihan ini adalah Tuhan sebagai Raja yang memulihkan Dan juga menjadi Raja yang ideal untuk menjalankan keadilan dan kebenaran Yehuda akan diselamatkan dan Yerusalem akan ada disitu Dengan aman di dalam perlindungan Allah Maka kalau kita melihat Tuhan menjadi keadilan yang diberikan kepada Yerusalem Yeremia juga menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan yang mengendaki penghukuman bagi umat Tetapi juga menjanjikan pemulihan Kedatangan tunas Daud menjadi inkarnasi Allah merempuk kerabuhan manusia Pemulihan yang digambarkan dalam diri Yesus Bukan hanya berbicara penyembuhan Mainkan juga kenyamanan dan kedatangan Oleh karena itu di dalam masa Advent ini Menjadi kesempatan bagi kita untuk merenungkan Bagaimana peran kita sebagai orang Kristen Meningkatkan kesadaran akan kehadiran sesama yang mengalami disabilitas Mungkin mereka terbatas dalam satu sisi Tetapi bukankah secara manusiawi tiap kita mempunyai keterbatasan Di luar keterbatasan setiap manusia memiliki potensi Termasuk sesama yang mengalami disabilitas Oleh karena itu mari kita menyuarakan dan memperjuangkan kesejahteraan Bagi siapa yang lemah dan teranggung Menerima mereka Menyuarakan kesejahteraan sosial Dan menghadirkan ruang bagi mereka Di dalam gereja Karena Tuhan hadir melalui mereka yang lemah dan teranggung Mari kita masuk ke dalam Terima kasih Tuhan kami boleh melihat bahwa Tuhan menghukum tetapi juga memberikan janji pemulihan Bagi siapapun termasuk anak-anakmu Ajarkan kami untuk terus diperbarui melalui firman Tuhan Dan kiranya rohmu menedukan kami Dan kiranya di dalam masa abad ini Kami boleh merenungkan kembali Untuk meningkatkan kesadaran Memberikan ruang bagi sesama yang ragu dan terbatas Sehingga kami boleh menyuarakan kedamaian Dan juga menyuarakan cinta kasih Tuhan Bagi siapapun Terima kasih Tuhan Dan Tuhan Yesus Tuhan memberkati kita Sekalian Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus